Ya beberapa survei menunjukkan bahwa Anak sekarang itu pengennya Ya pemuda lah ya Sekarang itu pengennya kerja Kemudian tidak terikat dengan 8 to 4 Tidak terikat dengan jam kerja Kemudian bebas Bajunya pakaiannya juga bebas Dan dia bisa bekerja dari mana saja Duitnya juga banyak gitu Nah itu sebuah fenomena Makanya ada katanya Ada generasi rebahan Gara-gara kemarin covid Jadi rebahan terus gitu Tidak boleh kemana-mana gitu ya Nah itu menjadi sebuah fenomena Termasuk juga fenomena sekarang Ya akhwat pakai hijab Itu juga sebuah fenomena sebenarnya Yang menarik untuk dibuat penelitian Case study Berarti dia fokus kepada Satu kasus tertentu Baik negatif ataupun positif Yang kita perdalam Ya sampai tadi ke akarnya Kenapa? Karena eksplorasi mendalam Kasusnya seperti apa Dia bisa satu kasus Itu multi kasus Misalnya gini Hmm apa namanya Pembunuhan Wah ini mungkin yang mau Pengen jadi detektif nih ya Yang pengen jadi detektif Pengen tahu sebenarnya Pembunuhan itu Motifnya itu apa Kan harus diteliti Polisi ya harus meneliti juga Kalau polisi kan mengamankan gitu Jadi harus ada tim forensik misalnya Penelitiannya kenapa Terjadi pembunuhan kan banyak sekali ya Terjadi sekarang pembunuhan gitu ya Nah itu pakainya case study Bukan sama pembunuhan Ya misalnya Kejadian-kejadian yang mungkin Apa ya Dahsyat gitu ya Misalnya kalau kita ganti lah Ke Sukajaya misalnya Di Bogor Barat itu Ada terjadi apa Kementerian yang longsor gitu ya Nah kenapa terjadi longsor Ya dicari penelitiannya Ya kalau pakai kuantitatif Ya nggak bisa gitu kan Ya harus datang ke sana Dibantu nanti dengan ilmu Buminya mungkin Kehutanannya Nah nanti baru kita menemukan Oh ternyata Kenapa terjadi banjir bandang Dengan gempa gitu Misalnya gempa atau longsor Ya ternyata pertama Kontur dari tanahnya Yang kedua mungkin Hutan itu sudah gundul Ya kemudian juga sudah terlalu banyak Rumah gitu ya Kemudian juga ada curah hujan Juga tinggi Nah itu namanya case study Banjir misalnya di Jakarta Sekarang belum ya Karena belum musim hujan Kenapa terjadi banjir Itu jadi penelitian-penelitian itu Kalau misalnya itu unik gitu ya Artinya ya kita sebagai orang yang ini Harus Wah ternyata bagus nih penelitian Makanya kalau kita kuliah di Metode Penelitian ini Menarik kalau menurut saya gitu ya Nah kalau case study Lebih kepada satu Atau multi kasus sebenarnya Tapi sebenarnya Biasa satu kasus Yang kemudian digali secara Mendalam Secara mendalam Ya Banyak terjadi Misalnya nih Wah ini Ini apa sih Fiksi sih ya Yang siapa tuh Yang perkataan dari Apa ya joker Kalau misalnya itu ya Yang dia bilang katanya Orang jahat adalah orang baik Yang disakiti gitu kan Nah itu kan Kayaknya seolah-olah tuh bener gitu ya Jadi orang jahat adalah orang baik Yang disakiti Karena namanya orang baik Yang disakiti juga harusnya memaafkan gitu ya Nah itu Tapi lepas dari itu ya Jokowi itu kira-kira dia Tokohnya itu kenapa sih Bisa menjadi jahat seperti itu Apakah karena disakiti Apakah karena Di underestimate Dan sebagainya Nah gitu ya Nah termasuk mungkin ada disini Mahasiswa mungkin Ketika di kelas Atau mungkin dia di kelas ini Mungkin ada merasa yang suka minder gitu ya Minder katanya Nggak mau bergaul sama temennya gitu Nah mindernya kenapa Kadang mungkin dari sisi Tampilan fisik misalnya Yang menganggap dirinya itu Serba kekurangan gitu ya Kadang juga melihat mungkin dia Oh yang lain Bajunya bagus-bagus gitu ya Yang lain Oh Kayaknya duitnya banyak-banyak Nah dia minder duluan Ada juga yang seperti itu Gitu ya Ada juga yang mungkin yang Karena dari keluarga mungkin Kayak gitu ya Jadi menyepelekan orang lain Yaitu juga sombong ya Baturul hak Wawom tunas Nggak boleh juga dalam Islam gitu ya Jadi case tadi itu Melihat pada kasus tertentu Kemudian Apa yang menjadi Istilahnya itu Hakikatnya Kemudian nanti dicari Solusinya Gitu ya Jadi biasanya pakai dengan Sebab-akibat Timbulnya kasus Proses terjadinya Sampai rekomendasi Pemecahan Misalnya dulu Ya dulu Masih inget mungkin ya Kalau nggak inget ya Nggak apa-apa Dulu itu ada Apa namanya Konflik ya Antara Dayak Dengan Madura Gitu ya Nah Kira-kira Kenapa nih ya Dayak Yang orang lokal Orang Ribumi lah ya Di Kalimantan sana Kemudian dengan Madura yang Pendatang Kenapa terjadi Sampai pembunuhan Dan itu sangat sadis Sekali gitu ya Kenapa terjadi Seperti itu Itu pakai Case study Balik lagi ke Palestina Juga sama juga Di Palestina Kenapa sih terjadi Perang gitu Dulu nggak habis-habis Tinggal Dari sejarahnya Dari bukti-buktinya Gitu ya Kita akan Menemukan itu Gitu ya Itu case study Case study itu Biasanya nanti Terkait dengan apa The case Represents An extreme case Or an unusual case Deviating from Theoretical norms Or even everyday occurrences Ya Jadi kasus adalah Suatu kondisi yang ekstrim Tidak biasa Menyimpang dari Teori Norma Atau kejadian Sehari-hari Yang terjadi Jadi Namanya Case Kasus Tadi kan kita ini Study kasus ya Case tadi Study kasus Jadi Penelitian study kasus itu Adalah biasanya Kasus-kasusnya Yang memang tadi Berbeda Dengan yang Terjadi pada umumnya Baik ekstrim kiri Ataupun ekstrim kanan Baik yang itu Beda Ataupun yang ini Misalnya nih Mungkin teman-teman Perang lihat ya Mungkin Sebaya ya Dengan teman-teman semuanya SMA Lulusan Atau ada yang gak kulit itu Orang nyebut itu Gembel gitu ya Atau mungkin nyebutnya itu Anak-anak pang Gitu ya Kenapa sih Anak-anak pang itu Ada gitu kan Itu kan sebuah penyimpangan Gitu ya Nah Disitu dicari Penelitianya Kenapa mereka menjadi anak pang Gitu Kemudian mereka Seperti apa sih Interaksi anak-anak pang itu Gitu ya Kemudian Ada negatif Ada positifnya gak sih Gitu ya Di komunitas mereka itu Atau mungkin anak-anak geng motor Gitu ya Kan banyak juga nih ya Anak geng motor Atau mungkin Ya komunitas-komunitas tertentu Mancing mania Gitu misalnya Nah Itu di penelitian Kualitatif menarik Naratif Naratif Too easy Sangat mudah Yaitu penelitian Untuk menyusun Perjalanan hidup Para tokoh Baik secara individu Maupun kelompok Ini biasanya Biografi Dan juga Otobiografi Ya Eksplorasi kehidupan tokoh Wawancaran dan dokumen Ini Sebenarnya menarik nih Untuk skripsi juga bisa Misalnya ada tokoh Kiai Ya Jangan mungkin yang di Bogor Yang luar biasa Misalnya kalau yang saya tahu Ya mungkin Profesor Dr. Din Hafiduddin Misalnya Sebelumnya Al-Khimahullah Ustaz Khadamul Kudus Gitu ya Atau mungkin Ustaz-Ustaznya Atau Kiai Dari masing-masing Santri nih Kita pengen tulis Apa Kisahnya Kisah hidupnya Dan mungkin nanti ada Quote-quote Yang bisa dinikan Nah itu pakai Naratif Yang gak bisa pakai Kuantitatif Gitu ya Oke berikutnya Langkahnya sekarang Jadi Bagaimana langkah Dalam penelitian Kualitatif Disini Ya Jadi Mulai dari Latar belakang masalah LM Itu adalah latar masalah Kemudian fokus penelitian Kemudian pertanyaan penelitian Sudah sampai ke pertanyaan penelitian Kemudian kajian teori Ya Membahas tentang teori-teori Terkait dengan Topik utama Kemudian dibuat Kerangka penelitiannya Desain penelitiannya Meliputi pengumpulan Analisis Validitas Di lapangan Ya Kalau di Apa Qualitative tool Dia pakai Key informant Ya Informasi kunci Ya Tenar sumber kunci Kemudian juga Nanti ada Narasumber Sifatnya Spesialis Yang mengetahuinya Nanti Nanti menggunakan toolnya Alatnya dalam buku Catatan Lapangan Jaman dulu ada tip recorder Ada Ya HP lah ya Ya HP lah ya Handphone Kamera Video Kemudian analisis kualitatif Setelah dari lapangan Sampai kepada hasil penelitian Kesimpulan dan saran-saran Jadi ini bab satu Ini bab dua Ini bab tiga Hasil penelitian bab empat Kesimpulan dan saran Bab lima Ya Gampang kan Ini bab empatnya Ini bab limanya Penelitian kualitatif Bisa berangkat dari Masalah sementara Atau potensi sementara Atau rasa Ingin tahu Ya sumbernya Biasanya beda pengalaman Adanya mungkin Perbedaan Kemudian juga ada Kompetitor Atau mungkin adanya Pengaduan Kemudian Fungsi teori Jadi tadi kan disebutkan Disini tuh ada Teori yang harus digunakan Ya di bab kedua Kajian teori Nah ini fungsinya Ya fungsi dari Kajian teori Yang pertama Ya tentu saja Kita pahami dulu Tentang teori Teori itu adalah Seperangkat pemikiran Dan pengalaman Yang terbukti Secara empiris Sehingga dapat digunakan Untuk menjelaskan Memprediksi Dan mengendalikan Fenomena Nah Misalnya kemarin Ingat gak Waktu ada Apa Apa Citayem Citayem apa jadi tuh Fashion week gitu ya Sampai rupa saya nih tuh ya Jadi anak-anak Citayem Bojong gitu ya CFD ya Ada CFD tuh Citayem Bojong SCBD harusnya tuh ya SCBD Apa SCBD ya Sedirman ini harusnya tuh ya Pokoknya Disitulah Bojong gede Kebawah semuanya Citayem Depok ya Gitu ya Nah itu Kenapa muncul Seperti itu Itu adalah sebuah Fenomena gitu ya Sekarang gak ada lagi ya Kemana berarti Anak-anaknya itu ya Gitu Atau padahal mereka Selanjutnya tetap ada Nah Jadi teorinya itu Ini teori Seperangkat pemikiran Hmm Karena udah gak lama Jadi saya gak lupa tadi tuh Ya Jadi ada pemikiran Ada pengalaman Kemudian teruji secara Empiran Atau empiris Nanti bisa menjelaskan Memprediksi Dan Mengendalikan Ya Jadi ada proses pengendaliannya Fungsi Teori juga Memahami langkah penelitian Mengenali objek yang diteliti Analisis data Tanya sampai membuat Tema penelitian Jadi Teori itu Dalam kualitas itu Seperti senter Ya Senter itu Dia menerangi Di tempat yang gelap Sehingga bisa mengenali Objek yang diteliti Jadi Oh Kita mau meneliti tadi Tentang Fenomena Siapa kemarin itu ya Sampai lupa Namanya juga Siapa namanya Yang SCBD itu Ada yang tahu gak Kawah putih pak Kawah putih Jauh amat Oh kawah putih fenomena Itu bisa dibuktikan juga itu Tapi dia pakai ilmu Biologi Eh biologi Itu harus pakai ilmu Geologi itu Kalau namanya kawah putih Kenapa sih kawahnya itu Jadi Warnanya putih Gitu ya Nah itu Bisa tuh Itu juga Kualitatif tuh ya Berdasarkan datanya Nah jadi Kalau lampunya itu Cuman satu Gitu ya Itu kurang gitu ya Maka perlu Lampu yang banyak Sehingga Mampu untuk Apa Mengenali objek Yang akan diteliti Ya Misalnya Tadi Ya Saya sampai lupa nih Namanya itu Yang di Tapi siapa sih Saya tahunya si Mami Sama si Mami Sama si Siapa lagi tuh Lupa lah ya Sama lupa tuh Nah itu Kenapa Mereka kenapa Muncul seperti itu Oh itu adalah Aktualisasi diri Gitu ya Atau mungkin mereka Memang Ya Enggak apa Mungkin karena Enggak kuliah Enggak sekolah Gitu ya Enggak ada kerjaan juga Yaudah pada Nongkrong Nongkrong Ha Gitu Jadi kita Tahu penyebabnya Nah Pertahanan penelitian Kualitatif Biasanya bisa Deskriptif Komparatif Atau konstruktif Atau Nanti yang paling besar Itu adalah Makna Ya Mencari Makna Mencari Arti Gitu ya Oke Nah lingkupnya Mulai dari Skupnya itu adalah Masyarakat yang Kompleks Gitu ya Beberapa kelompok Masyarakat Atau Sekelompok Masyarakat Atau beberapa Lembaga sosial Atau satu Lembaga sosial Atau beberapa Situasi sosial Atau satu Situasi sosial Jadi Di metode penelitian Kualitatif ini Ini nyambung Dengan mata pelajaran Waktu di SMA Aliat SMK itu Dengan Sosiologi Antropologi Gitu ya Itu dia masuk tuh Karena risetnya memang Ilmu-ilmu Sosial Ya Jadi Tentang situasi sosial Ya Misalnya nih Ini kalau kita pengen tahu Tentang tadi Apa Kenapa muncul Fenomena SCBD Gitu ya Nah Kenapa Karena Oh yang A bilang begini B Bilang begini C Bilang begini D Bilang begini campur Sampai kita cari yang Bener-bener Itu yang merasa Oh ternyata Ini yang benarnya Gitu ya Jadi Tidak hanya dari satu sumber Oh ini agak gelap Iya Jadi Ini Pertima memilih sampel Jadi kalau kita buat wawancara Itu gak sembarangan Ngambil orang Gitu ya Tapi harus betul-betul Key informant Orang-orang yang memang memahami Dari masalah Tersebut Nanti akan saya tanya Misalnya saya pengen tahu Tentang apa Kemudian saya tanyakan ya Oke Kemudian Analisis data ini Yang paling penting nih Jadi Haberman Yang merasa Haberman Mengatakan The most serious In central difficulty In the use Qualitative data Is that method Of analysis Are not well Formulated Jadi Haberman mengatakan Bahwa Paling hal Yang paling serius Kebanyakan dalam Apa Analisis kualitatif Itu adalah terkait Dengan Data Atau terkait dengan Metode Menganalisis Datanya Yang tidak Terformulasikan Ya Nah Data analysis Is critical To the Qualitative Research Process Jadi Hal yang paling Kritis Dalam kualitatif Itu adalah Memang Dalam Menganalisis Data Kalau yang Kuantitatif kan Udah jelas Tinggal pengaruh Pengaruhnya X1 Terhadap Y X1 Terhadap Y X2 Terhadap Y X1 X2 Terhadap Y Jadi Dia ilmiah Dalam arti Dia itu Sudah Baku Kalau Kualitatif Itu Dia masih Belum Baku Jadi Berbeda In The Fact Data Analysis In Kualitatif Reset Is An Ungoing Activity That Occurs Throughout The Investigative Proses Rather Than After Proses Jadi Faktanya Memang Bahwa Analisis Data Dalam Kualitatif Itu Melalui Proses Atau Aktivitas Yang Berjalan Secara Terus Merus Melalui Investigasi Kemudian Juga Berbagai Proses Setelahnya Berarti Melakukan Analisis Adalah Pekerja Yang Sulit Memerlukan Kerja Keras Karena Dia Butuh Kreativitas Dan Juga Intelektual Yang Tinggi Sehingga Akan Menemukan Sebuah Kebenaran Yang Sebenarnya Ini Contoh Dari Cara Menganalisis Data Dalam Kualitatif Yaitu Menggunakan Modalnya Mills And Haberman Yang Mulai Data Collection Data Collection Mengumpulkan Data Kemudian Data Reduction Reduction Data Mereduksi Data Mereduksi Artinya Menghilangkan Yang Tidak Perlu Kemudian Data Display Sampai Pada Conclusion Dan Verification Atau Verifikasi Jadi Gampang Tapi Kita Harus Buktikan Misalnya Ada Orang Mengatakan Saya Nggak Suka Makan Ayam Saya Nggak Suka Makan Ayam Kita Ini Bener Nggak Berarti Kalau Saya Nggak Suka Makan Ayam Tapi Pas Kita Lihat Dia Makan KFC Kentucky Fried Chicken Berarti Ayam Itu Bukan Ayam Sayur Jadi Berbeda Jadi Dia Berjalan Terus Menerus Berkelanjutan Sehingga Nanti Dia Analisis Sepanjang Proses Penelitian Kemudian Ini Pakai Spreadly Ini Yang Agak Sedikit Rumit Lumayan Menggunakan Etnografi Itu Caranya Mulai Dari Nomor Satu Urutannya Mulai Dari Memilih Situasi Sosial Oke Saya Memeliti Tentang Apa Misalnya Saya Memeliti Tentang Ini Konsumen Di Starbucks Misalnya Konsumen Di Starbucks Oke Saya Berarti Saya Memilih Situasi Sosial Siapa Perilaku Dari Dari Customer Dari Pelanggan Starbucks Kemudian Melaksanakan Observasi Partisipan Berarti Saya Datang Ke Starbucks Kemudian Saya Ikut Pesan Minum Di Situ Mopi Makanan Sebagainya Nah Kemudian Disitu Kita Lihat Observasinya Jadi Kita Lihat Ada Yang Datang Sendirian Ada Yang Sudah Bawa Bapak Udah Tua Yang Pasangan Sebagainya Kita Wawancara Kenapa Pasti Datang Kesini Gitu Ada Yang Cuman Pengen Wifi Doang Ada Yang Mungkin Pengen Makan Lapar Atau Mungkin Cuman Pengen Nongkrong Aja Gitu Ya Baru Nanti Dicari Tuh Observasi Deskriptifnya Sampai Ke Analisis Domen Nanti Pada Observasi Terfokus Ada Analisis Taksonomi Nanti Dia Masing-masing Bagian Dari Budayanya Nanti Ada Observasi Terseleksi Analisis Komponensial Analisis Tema Sampai Kepada Temuan Tema Dan Menuliskan Laporan Penelitian Kualitatif Jadi Tadi Di Pelanggan Starbuck Kesimpulannya Adalah Bahwa Orang-orang Yang Mereka Makan Yang Mereka Datang Ke Starbuck Sebagian Bisa Itu Karena Lifestyle Karena Gaya Hidup Mereka Jadi Bukan Karena Makanannya Yang Enak Bukan Karena Mungkin Dari Sisi Tempatnya Tapi Lebih Kepada Gaya Hidup Mereka Dianggap Di Starbuck Keren Foto Selfie Jadi Yang Makan Itu Bukan Utama Makan Makan Yang Lain Lebih Banyak Suasana Mungkin Bisa Juga Termasuk Nanti Tempat Yang Lain Jadi Itu Adalah Penelitian Dengan Menggunakan Spreadly Biasanya Menggunakan Dia Etnografi Oke Kemudian Ini Untuk Yang Spreadly Tadi Jadi Ada Analisis Tema Kulturalnya Ujungnya Itu Kemudian Yang Cresswell Jadi Cresswell Itu Satu Penelitian Juga Mulai Dari Raw Data Dari Transcript Field Note Dan Image Jadi Kita Melihat Raw Data Itu Data Mentah Jadi Kita Kita Cari Dulu Data Mentahnya Dalam Bentuk Transcript Ataupun Catatan Lapangan Ataupun Gambar Video Kemudian Organization And Preparation Data For Analysis Jadi Kita Mengorganize Kita Mengumpulkan Data Itu Untuk Segera Dianalisis Kemudian Yang Kedua Membaca Keseluruhan Data Karena Biasanya Tertulis Kemudian Coding Dengan Data Baik Itu Menggunakan Secara Manual Dengan Tangan Ataupun Dengan Komputer Sekarang Sudah Bisa Menggunakan Atlas TI Ingat Ya Jadi Nanti Kedepan Sudah Menggunakan Atlas TI Atlas dot TI Menggunakan Juga Mungkin Di Kuantan TV Bukan Hanya SPSS Atau Microsoft Excel Tapi Sudah Menggunakan Minitab Menggunakan AHP Menggunakan ANP Menggunakan Juga Nanti Envivo Dan juga Beberapa Aplikasi Untuk Menganalisis Jadi Bukan Hanya Kuantitatif Saja Tapi Kualitas Juga Menggunakan Aplikasi Ada Satu Kampus Bukan Terbesar Kampus Yang Bonafit Mungkin Pernah Mendengar Ada Presiden University Ada Ciputra University Ada Gunadharma Dan Beberapa Kampus Lainnya Jadi Mereka Itu Mahasiswa Ketika Mereka Menulis Skripsi Kemudian Ingin Nilainya Itu A Maka Syarat Pertama Untuk A Itu Adalah Harus Menggunakan Aplikasi Untuk Menganalisis Data Software Jadi Kalau Kualitas Tidak Bisa Hanya Pakai Manual Saja Harus Pakai Tool Namanya Nah Ada Coding Datanya Baik Itu Tematik Ataupun Description Kemudian Ada Interrelation Topik Temanya Sampai Kepada Interpreting Memaknai Atau Menaksirkan Dari Makna Sebuah Tema Jadi Kita Akan Menemukan Seperti Itu Banyak Sekali Kita Akan Temukan Ini Ada Validitasnya 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 Terus Dibuktikan Jadi Kalau Dalam Kualitas Seperti Ini Jadi Ada Data Generation Nanti Akan Dikumpulkan Kemudian Nanti Di Management Datanya Organizing Sorting Documenting Ada Data Analysis Display Reduction Analysis Synthesis Integration From Chords Raw Element To Temp Finding Datanya Conclusion Interpretation Dan Dissemination Proses Analisis Data Melalui Profesor Penelitian Memasuki Objek Penelitian Kemudian Dia akan Masuk Tahap 1 2 3 4 5 Ya Ini Periode Pertama Sudah Selesai Masuk Tahap Kedua Lagi 1 2 3 4 5 Ya Ini Periode Kedua 1 2 3 4 5 Ini Periode Yang Ketiga 1 2 3 4 5 Ini Periode Yang Keempat Jadi Pertama Mengumpulkan Data Deskripsi Data Reduksi Data Kategorisasi Data Sampai Kepada Konstruksi Antar Kategori Sangat Teoritis Harusnya Langsung Praktek Nanti Kalau Yang Paham Please Ask me If you Have Question Don't Decide To Ask me Jangan Malu Ini Namanya Proses Nanti Sampai Pada Kesimpul Jadi Dia Terus Menerus Sehingga Dia Menemukan Data Ta